Cari gadget murah berkualitas Dijagojetin aja Gadget murah dan berkualitas Hanya di jagojet.com Jagoan gadget Indonesia Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alaa nabiyyina Muhammadin Wa ala arihi Wa asa'abihi Wa bantabi'ahum Puji syukur wa'ala kita wajatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Selamat dan salam semoga tetap terjurah Tersetujuan kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Pada keluarga, kepada para sahabat Dan mudah-mudahan, limpahan salat dan salat tersebut Selalu terjurahkan kepada orang-orang yang berusaha untuk mengikuti jejak hidup dan petunjuk beliau Sallallahu alaihi wa sallam Ikhwati al-iman yang terahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini insyaAllah Kita akan membahas satu tema Di bawah atau dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala Setiap insan Dalam banyak fragment hidupnya Pasti ingin selalu dalam kondisi aman, nyaman, tentera Dalam hal-hal yang duniawi Kita lihat hari ini Berbagai bentuk produk Asuransi Menjauh di mana-mana Dan Kalau kita melihat Alasan orang-orang yang Menggunakan produk-produk asuransi tersebut Mereka akan mengatakan Kita Membeli rasa aman Membeli apa? Rasa aman Jadi Menyetor Sejumlah uang Sebagai Kompensasinya adalah Rasa aman Orang beli mobil Kalau tidak ada asuransi Itu was-was Cemas Dia takut Jangan sampai Satu saat terjadi hal yang tidak diinginkan Dia tidak memiliki Uang tambahan Untuk memperbaiki mobilnya Dan seterusnya Intinya Fitrah manusia itu Selalu ingin merasa aman Ada jaminan Saya pernah mengikuti Seminar tentang Asuransi Kesehatan Yang disebarkan oleh Universitas Islam Madinah Waktu itu Salah satu pemakalahnya Adalah seorang Ulama besar Di kerajaan Saudi Arabia Dalam pemakalah yang beliau sampaikan Beliau Mempermasalah Tidak mempermasalahkan Sama sekali Hal yang berkaitan dengan Asuransi kesehatan Sebab menurut beliau Mukabil atau yang didapatkan oleh konsumen Itu adalah perasaan aman Dan itu sudah cukup sebagai Hujat pembenaran Jadi ketika Seseorang merasakan Nyaman dengan Mengeluarkan Sejumlah uang Maka Tidak masalah Meskipun dia Tidak mendapatkan Iwak Atau Ganti Dari uang Yang dia keluarkan Tersebut Demikian Walaupun Kami tidak Sepakat dengan Apa yang beliau Sampaikan Begitu juga Dengan para dosen Satu hikmah Yang Saya Petik Dari penjabaran beliau Bahwa fitrah insani Itu butuh Janginan Dalam hal Apapun Ada orang yang Sampai Mengasuransikan Hidungnya Ada orang yang Mengasuransikan Kakinya Ada orang yang Mengasuransikan Segala hal yang ada Pada dirinya Sekali lagi Dengan alasan yang sama Adanya asal Tetapi ikhwat Al-Iman Ini rahmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Bila yang memberikan Jaminan Kehidupan Tersebut Adalah Allah Azza wa Jalla Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Pernah bersabda Barang siapa Yang melaksanakan Salat Subhu Secara Berjamaah Maka dia Berada Di dalam Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala Terkait Masalah ini Mungkin tidak akan Kita singgung Terlalu dalam Sebab ada Bahasa khusus Yang nanti akan Kita Jabarkan Pada Ahad pagi InsyaAllah Dalam Dekapan Subhu Kita Coba Tengok Atal Yang Lain Atau Riwayat Yang Lain Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Tentu Masih Ingat Bagaimana Ya Muhammad Kemudian Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Ma'ana Bikari Kata Ma'ana Bikari Bukan Apa yang Harus Aku Baca Tetapi Aku Tidak Bisa Membaca Perasaan Cemas Timbul Pada diri Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Sebab Dia Didatangi Oleh Makhluk Yang Tidak Biasa Makhluk Tersebut Adalah Malaikat Yang Paling Mulia Yaitu Jibril Alaih Sallam Perasaan Takut Bercampur Was-was Menyatu Di dalam diri Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa'alehi Wasallam Dalam Suasana Hati Yang Mencekang Tersebut Ada Seorang Istri Yang Selalu Memuatkan Khadijah Binti Khuailin Dan Disini Kita Belajar Bagaimana Semestinya Istri Seorang Da'i Istri Orang Yang Telah Mewakafkan Dirinya Di jalan Allah Dia Harus Mengerti Dia Harus Menjadi Penguat Ketika Berbagai Persoalan Menimpa Orang Yang Dicintainya Ketika Nabi Berada Di Dalam Kekalutan Khadijah Binti Huailin Menguatkan Rasulullah Apa Kata Khadijah Kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Abshir Ini Kata Khadijah Kepada Nabi Yang Saat Itu Takut Atas Apa Yang Terjadi Pada Beliau Kata Khadijah Kepada Nabi Abshir Abshir Itu Bisa Diterjemahkan Berbahakialah Bergembiralah Usalah Engkau Bersedih Wahai Muhammad Kenapa Demi Allah Allah Tidak Akan Menghinakan Untuk Selama Lamanya Wahyu Yang Datang Kepadamu Wahai Muhammad Bukan Untuk Menghinakan Artinya Jibril Datang Kemudian Pergi Untuk Selama Lamanya Atau Ketika Nabi Mendapatkan Wahyu Lalu Dibiarkan Oleh Allah Sendiri Dalam Menglembar Risalah Khadijah Khadijah Kerana Ketika 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 Suka memanggul Kesulitan orang lain Yang keempat Orang yang tidak punya Kau saat itu Yang kelima Kamu juga suka Memuliakan tangan Dan yang keenam Dan kamu suka Menyulitkan kesulitan orang Sepanjang masa Salallahu alaihi wa alaihi wa sallam Ulama mengatakan bahawa Siapa Yang keenam sifat tersebut Ada di dalam pribadi Seorang mu'min Ada dalam pribadinya Maka orang tersebut Tidak akan ditinggalkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia berada di dalam jinnan Allah Yang pertama Senang menyambung Silatulahmi Dan kalau kita membuka Dan coba mengintip berbagai peristiwa Yang mengerikan pada hari kiamat Saat melewati titian sirat Umbamanya Kita akan ditinggalkan Kita akan ditinggalkan Kita akan ditinggalkan bahwa Saat manusia melewati sirat Al-Rahim Dan Al-Amanah Rahim Dan Amanah itu berdiri Di sisi kiri dan kanan sirat Untuk apa? Untuk menyelamatkan Manusia yang sedang melewati sirat Rahim yang dimaksud adalah Hubungan kekerabatan Hari ini Ikhwatal iman Yang dirahmati oleh Allah Azzawajalla Kau muslimin Menghadapi problem yang begitu Kompleks Mulai dari Konflik horizontal Hingga persoalan-persoalan internal Yang menjadi fair umat Dalam skala kecil Kadang-kadang kita temukan Di dalam satu keluarga Ada Orang yang saling memutus silaturah Dan perlu digarisbawahi Bahwa Silaturahmi itu Hanya berlaku Bagi orang yang memiliki Ikatan kekerabatan Dengan kita Ada pun yang lain Adalah hubungan Yang diikat Dengan tali Islam Ada pun hubungan Yang diikat Dengan rahim Yaitu orang-orang yang Kekerabatannya Dekat dengan kita Berapa banyak orang Yang tercerai Beraikan Dikarenakan Perbedaan Status Ketika seseorang Keluarannya Karena keluarganya Bukan orang yang Sederajat Degatnya dari Sisi materi Waliyatubillah Makanya Di antara dosa Yang menyebabkan Manusia Tidak masuk Kedalam Surga Allah Adalah dosa Memutus Silaturahmi Nabi SAW Mengatakan Tidak akan Masuk surga Orang yang Suka Memutus Silaturahmi Tidak akan Masuk surga Kata Nabi SAW Karena itu Sebagai Mumin Wajib Bagi kita Untuk menjaga Ikatan Kekarabatan Di antara Faktor yang Dapat Menguatkan Ikatan Kekarabatan Adalah Saling Memberikan Hadiah Kata Nabi Tahadu Tahadu Hendaklah Kalian Saling Memberi Hadiah Nisjaya Kalian Akan Saling Mencintai Di antara Kalian Kadang-kadang Hadiah Kita Beri Tapi pada Orang Yang Jauh Dari Ikatan Kekarabatan Kita Padahal Sebaik-baik Sebekah Itu yang Dimulai Dari Ulil Kurba Sebaik-baik Pemberian Adalah Pemberian Yang Diawali Dari Siapa Ulil Kurba Orang-orang Yang Ikatan Kekarabatnya Dengan Dekat Dengan Kita Ayah Ibu Ibu dulu Kemudian Ayah Kemudian Saudara Kita Kemudian Kerabat-kerabat Kita Semakin Dekat Seseorang Dengan Kita Dari Sisi Kekarabatan Maka Orang Itu Semakin Berhak Untuk Mendapatkan Prioritas Dalam Persoalan Hadiah Dan seterusnya Oleh Karena Itu Bahkan Dalam Urusan Zakat Dianjurkan Untuk Memberikan Dan Memprioritaskan Saudara Kita Atau Orang Yang Masih Kerabat Kita Yang Fakir Atau Miskin Tujuannya Apa Tujuannya Agar Ikatan Kekarabatan Semakin Kuat Jadi Kita Cari-cari Dulu Ada Keluarga Kita Yang Sulit Tidak Zakat Kita Berikan Kepada Orang Itu Ada Keluarga Kita Yang Terlilit Hutang Tidak Ada Keluarga Kita Yang Susah Tempat Tinggal Makanan Sandang Pangan Dan Terusnya Kita Lihat Satu-satu Baru Kita Menikirkan Orang Yang Jauh Meskipun Tidak Tercelah Ketika Kita Dihadapkan Pada Orang Yang Susah Dan Butuh Bantuan Kita Langsung Batu Tetapi Orang-orang Yang Memiliki Hubungan Kekarabatan Itu Lebih Utama Antara Mereka Yang Satu Dan Yang Lainnya Untuk Diberi Prioritas Makanya Orang Yang Bersedekah Kepada Kerabat Sendiri Dia Dapat Dua Pahala Pahala Yang Pertama Adalah Pahala Sedekah Dan Pahala Yang Kedua Adalah Pahala Menyelung Silatul Rahim Sifat Inilah Yang Membuat Nabi Itu Kata Khadijah Allah Tidak Akan Hinakan Kamu Allah Tidak Akan Tinggalkan Kamu Dalam Kesulitan Sesulit Apapun Allah Tidak Akan Tinggalkan Kamu Wahai Suamiku Kenapa Di dalam Dirimu Ada Sifat Suka Menyembuh Silatul Rahmi Cari Coba Sesekali Kita Cari Dimana Kerabat Ayah Kita Dimana Kerabat Ibu Kita Dimana Orang-orang Yang Jauh Dari Keluarga Kita Itu Yang Membutuhkan Apa Yang Membutuhkan Kehadiran Kita Di sampingnya Dalam Kepapaannya Dalam Kesulitannya Dalam Kefakirannya Dalam Kemiskinan Yang Kedua Kamu Juga Suka Bicara Jujur Orang Yang Jujur Apa Adanya Tidak Basa-basi Itu Punya Keistimewaan Itu Punya Keistimewaan Di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Kejujuran Itu Dapat Mengantarkan Seorang Pada Hidayah Orang Kalau Jujur Dalam Kondisi Apapun Maka Allah Yang Akan Menjadi Pembelanya Dan Tidaklah Seseorang Terus Berlaku Jujur Hingga Dia Tercatat Di sisi Allah Sebagai Orang Yang Jujur Dia Dijaga Oleh Allah Allah Yang Akan Jadi Pembelanya Dan Terlalu Banyak Bahasan Mengenai Pentingnya Berlaku Jujur Jujur Disini Mencakup Semua Jujur Dalam Memikul Amanah Di kantor Jujur Di tempat Kerja Jujur Saat Jualan Jujur Saat Sepi Sendiripun Dia Memelihara Kejujuran Tersebut Dengan Allah Razawajal Di antara Manusia Ada orang Yang Jujur Terhadap Apa yang Dia Janjikan Dengan Allah Karena Kita Ketika Lahir Ke dunia Kita Sudah Janji Untuk Taat Kepada Allah Ada Orang Yang Jujur Dalam Janjinya Ada Orang Yang Mengingkari Janjinya Orang Yang Mengingkari Janjinya Adalah Orang Yang Keluar Dari Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketiga Ini Di antara Sifat Nabi Kamu Orang Yang Suka Menanggung Kesulitan Orang Lain Nabi Sebelum Beliau Diangkat Menjadi Nabi Oleh Allah Azawajal Itu Sudah Terkenal Sebagai Orang Yang Orang Yang Santun Orang Yang Dermawan Bahkan Di antara Sifat Nabi Adalah Tidak Pernah Menolak Seorang Peminta Minta Sekalipun Tidak Pernah Tidak Pernah Menolak Seorang Peminta Minta Pun Bahkan Ketika Datang Seorang Arab Batui Kepada Nabi S.A.W Dan Waktu itu Nabi Sedang Menggunakan Kain Burda Yang Berasal Dari Najran Tepat Di Leher Beliau Orang Ini Datang Kepada Nabi S.A.W Dan Menarik Bundah Terserah Dan Mengatakan Ya Muhammad A'atini Mimma A'atakallahu Alaik Muhammad Berikan Kepadaku Apa yang Allah A'atakallahu Berikan Mimma A'atakallahu Alaik Berikan Kepadaku Apa yang Allah A'atakallahu Tarikan Kepadaku Dan Tarikan Selendang Tersebut Membekas Leher Nabi S.A.W Dengan Tabak Nabi S.A.W Melepaskan Selendangnya Dan Memberikan Kepada Orang Yang Memintanya Kepada Nabi S.A.W S.A.W Sifat Mengasih Nabi S.A.W Nah Orang Yang Seperti Ini Itu Tidak Akan Disiasiakan Oleh Allah Dan Bahkan Orang Yang Selalu Berjalan Memudahkan Urusan Saudaranya Itu Adalah Orang Yang Terbaik Di Sisi Allah S.A.W Nabi Mengatakan Aku Berjalan Bersama Saudaraku Yang Mumin Untuk Suatu Urusan Aku Temani Dia Hingga Urusan Itu Selesai Maka Itu Lebih Aku Sukai Daripada Aku Beritikaf Di Mesjidku Ini Selama Sebulan Itikaf Dimana Di Mesjid Apa Mesjid Nabawi Kata Nabi Menemani Saudara Seiman Hingga Urusannya Selesai Itu Lebih Beliau Sukai Dan Itu Tidak Hanya Terbatas Pada Persoalan Persoalan Din Bahkan Persoalan Persoalan Duniawi Umpamanya Ada Orang Yang Tidak Tahu Untuk Urus Ini Harus Melalui Biroprasi Yang Berbelit Belit Umpamanya Sebagaimana Kekhasan Biroprasi Di Negara Kita Suka Berbelit Kalau Bisa Dipersulit Kenapa Di Permudah Kalau Bisa Lusak Kenapa Besok Kalau Orang Arab Bia Sampai Urusannya Selesai Orang Ini Mendapatkan Pahala Yang Luat Biasa Tidak Hanya Itu Nabi Itu Orang Yang Sahal Sahal Itu Apa Luas Tidak Suka Menyulitkan Orang Lain Ini Sifat Yang Menjadi Karakter Beliau S S S Suka Apa Suka Menanggung Beban Hidup Orang Lain Makanya Ikhwat Al-Iman Kita Temukan Dari Sirah Bagaimana Allah Memudahkan Mereka Di Dalam Menjalani Hidup Karena Mereka Memudahkan Orang Lain Di Dalam Kehidupan Balasan Itu Sesuai Dengan Amalan Kalau Orang Suka Memudahkan Orang Lain Maka Allah Azzawajallah Akan Memudahkan Urusannya Kalau Ada Orang Yang Suka Menyulitkan Orang Lain Maka Allah Akan Menyulitkan Urusannya Sebagaimana Kamu Berbuat Maka Begitu Pula Kamu Akan Diperlakukan Sebagaimana Kamu Berlaku Begitu Kamu Akan Diperlakukan Kamu Suka Membantu Orang Lain Kamu Suka Menanggung Kehidupan Orang Lain Yang Sulit Tenang Wahai Muhammad Tenang Wahai Muhammad Allah Tidak Akan Meninggalkan Kamu Selama Lamanya Allah Akan Senantiasa Menyertai Kemudian Masih Semakna Dengan Yang Sebelumnya Orang Yang Bapak Kamu Bantu Sifat Ini Pun Ada Pada Dirimu Dan Wallahi Ikhwan Yang Rahmati Alai Allah Silahkan Antun Coba Atau Mari Sama-sama Kita Coba Amalan Berupa Meringankan Beban Orang Lain Secara Psikologi Ada Kesenangan Tersendiri Jiwanya Menjadi Bekar Terhadap Orang Lain Bila Bila Dia Dia Suka Membantu Bila Dia Suka Membantu Orang Lain Entah Secara Terbuka Atau Terang-terangan Allah Baik Sembunyi Tentunya Tentunya Niatnya Harus Kuat Jangan Sampai Niatnya Ditunggangi Oleh Riyad Dan Suma Kamu Kamu Juga Wahai Muhammad Suka Memuliakan Tamu Tidak Membiarkan Orang Yang Singgah Di rumah Melainkan Engkau Jamu Dengan Baik Maka Dengan Sifat Ini Allah Tidak Akan Menyianyi Kamu Tamu Itu Siapa Al-Alusi Menyebutkan Bahwa Tamu Itu Adalah Orang Yang Datang Dari Tempat Yang Jauh Tidak Di Daerah Kita Jadi Kalau Orang Pancoran Bertamu Kesini Itu Tidak Disebut Tamu Tapi Ziarah Makanya Orang Seperti Itu Tidak Berhak Menuntut Hak Tamu Apalagi Tetangga Hari-hari Kerumah Tamu Tidak Disukuhin Apa-apa Anta Bukan Tamu Kata Doif Di dalam Bahasa Arab Artinya Orang Yang Tinggal Di Tempat Yang Jauh Dan Datang Ke Rumah Kita Tidak Dari Daerah Kita Tidak Tidak Dari Daerah Tersebut Dia Datang Dari Jauh Nah Orang Yang Seperti Ini Berhak Untuk Menuntut Hak Tamu Selama Tiga Hari Dan Kita Dianjurkan Untuk Memberikan Hak Itu Tetapi Orang Kalau Masih Satu Daerah Itu Bukan Tamu Tetapi Zair Tetapi Apa Zair Nabi Mengatakan Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Maka Hendaklah Dia Memulihakan Tamunya Dahulu Di zaman Nabi Itu Orang Berebutan Apalagi Bila Tamu Itu Adalah Tamu Nabi Dikisahkan Pada Suatu Hari Nabi Kedatangan Tamu Dan Nabi Memberikan Penawaran Kepada Para Sahabat Kata Nabi Siapa Di Antara Kalian Yang Mau Menjamu Orang Ini Malam Ini Tanpa Salah Seorang Sahabat Mengatakan Saya Ya Rasulullah Sampai Ke rumah Tamu Nabi Ini Dibawa Dia Bertanya Pada Istrinya Ada Amunisi Tidak Kira-kira Dengan Bahasa Seperti Itu Ada Makanan Tidak Yang Yang Bisa Kita Pakai Untuk Menjamu Tamu Rasulullah Malam Ini Kata Istrinya Tidak Ada Kecuali Untuk Kamu Makan Aku Dan Anak-anak Kata Orang Itu Ya Sudah Keluarkan Semuanya Keluarkan Semuanya Lalu Lalu Sahabat Nabi Sallallahu Assalam Tersebut Apa Mematikan Lampu Sehingga Beliau Dengan Tabunya Makan Di Tengah Kegelapan Beliau Makan Di Tengah Kegelapan Supaya Terkesan Dia Juga Turut Makan Bersama Saudaranya Nah Dia Mesti Keras Biar Tidur Sampai Dimana Tadi Terlalu Keras Nah Akhirnya Orang Itu Makan Bersama Dengan Tam Pura-pura Mengunyah Piring Juga Dibunyikan Seolah-olah Makan Bersama Dengan Orang Itu Akhirnya Ternyata Hal itu Telah Diketahui Oleh Nabi Melalui Jibril Sehingga Ketika Waktu Pagi Jibril Melihat Sahabat Yang Tadi Dan Mengatakan Sesungguhnya Tadi Malam Sesungguhnya Allah Azza Wajallah Tertawa Tersenyum Melihat Apa Melihat Perbuatan Mu Tadi Malam Kemudian Turunlah Firman Allah Yang Menggambarkan Tentang Bagaimana Sifat Orang-orang Muhajirin Di Antara Sifat Mereka Adalah Masya Allah Nyamuk Orang Muhajirin Itu Selalu Mendahulukan Saudara Mereka Atas Orang Lain Meskipun Diri Mereka Punya Hacat Tapi Saudara Mereka Didahulukan Inilah Yang Disebut Dengan Sifat Ithar Apa Itu Ithar Ithar Itu Mendahulukan Saudara Mu'min Dalam Hal-hal Yang Dunia Ini Boleh Tapi Dalam Hal Ibadah Tidak Diperbolehkan Umpamanya Datang Sama-sama Ke Masjid Ada Satu Saf Ada Satu Apa Namanya Satu Bagian Yang Polong Di Saf Awal Ini Katakan Kamu Aja Enggak Ini Tidak Boleh Mendahulukan Orang Lain Dalam Hal Ketaatan Kita Harus Berlomba Jadi Orang Yang Paling Di Depan Jadi Tidak Boleh Kamu Saja Oh Ustaz Saja Enggak Kamu Saja Tidak Boleh Hatta Ustaz Harus Kita Berlomba Dengan Ustaz Itu Jangan Karena Dia Ustaz Kita Lak Walaupun Ustaz Kalau Sudah Di Saf Masjid Itu Tidak Ada Yang Beda Antum Duduk Di Situ Antum Masuk Ke Saf Itu Ini Dilarang Untuk Isar Tapi Dalam Hal Yang Duniawi Kita Dibolehkan Untuk Isar Dan Itu Merupakan Ciri Khas Sahabat Sahabat Ansar Mereka Mendahulukan Orang Lain Demikian Juga Dalam Menikah Ada Dua Sahabat Mencintai Orang Yang Sama Gak Boleh Isar Isaran Udah Kamu Aja Kalau Kamu Bahagia Udah Anda Juga Bahagia Gak Boleh Gak Boleh Siapa Yang Maju Lebih Dulu Dia Yang Berhak Disitu Berlaku Apa Langkah Himayat Kudulu Kalau Khidbah Saya Ditolak Baru Kamu Maju Gak Boleh Dia Isar Dalam Hal Yang Seperti Ini Kalau Kamu Menikah Dengan Dia Saya Merasa Bahagia Aman Damai Boong Isar Tidak Diperbolehkan Dalam Hal Yang Sifat Ibadah Tetapi Dibolehkan Bahkan Dianjurkan Dalam Hal-hal Yang Sifatnya Duniawi Dan Banyak Kita Temukan Dalam Kehidupan Ini Orang-orang Yang Hidupnya Seperti Ini Suka Mendahulukan Orang Lain Dan Kita Lihat Atarnya Di Dalam Hidup Mereka Masya Allah Karena Mereka Suka Mendahulukan Orang Lain Dalam Hal-hal Dunia Maka Allah Menjamin Kehidupan Mereka Sebab Orang-orang Seperti Ini Akan Hidup Di Bawah Jaminan Allah Kenapa Karena Kata Khadijah Kepada Rasulullah Demi Allah Allah tidak akan Menyiakan Engkau Allah tidak akan Membiarkan Engkau Selama Lamanya Wahim Ahmad Jadi Memuliakan Tamu Adalah Di antara Sifat Atau Di antara Hal yang Bisa Membuat Seseorang Itu Selalu Dalam Jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Suka Membantu Orang-orang Yang Terkena Musibah Ini Sifat Yang Keenam Yang Ada Pada Diri Rasulullah Sallallahu Sallam Dimana Bila Seseorang Memiliki Sifat Ini Juga Maka Dia Termasuk Di antara Orang Yang Tidak Akan Allah Biarkan Bertumpu Pada Danya Sediri Allah Akan Menjadi Penolong Dan Pelindung Untuk Untuk Orang Tersebut Demikian Laik Rahmat Allah Azza Wajalla Enam Sifat Yang Membuat Seseorang Itu Berhak Untuk Mendapatkan Jaminan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bila Keenamnya Ini Bisa Direalisasikan Oleh Setiap Mumin Maka Dijamin Hidupnya Insya Allah Aman Yaman Dan Tentera Kenapa Dia Jadi bagian Dari Orang Lain Dia Menjadi Bagian Dari Orang Lain Menjadi Bagian Dari Kesulitannya Menjadi Bagian Dari Kehidupannya Menjadi Bagian Hidupnya Jauh Dari Anania Dan Allah Yang Melemahkan Umat Islam Saat Ini Adalah Menyebarnya Virus Anania Apa Itu Anania Egoisme Anak Saya Yang Harus Dukat Saya Dan Seterusnya Sehingga Hilang Kepekaan Sosial Terhadap Terhadap Orang Lain Padahal Bila Kita Memperhatikan Intih Risalah Atau Sumuliah Risalah Keuniversal Islam Kita Melihat Islam Itu Sangat Sangat Menjunjung Sangat Menjunjung Tinggi Hal-hal Yang Berbau Atau Berkaitan Dengan Kemanusiaan Ini Perlu Untuk Diperhatikan Ikhwan Yang Terahmat Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Aisyah Menguat Khadijah Menguatkan Nabi Sallallahu Sallam Bahwa Allah Akan Menjamin Allah Tidak Akan Meninggalkan Karena Di Dalam Dirimu Ada Keenam Sifat Tersuduh Karena Di Dalam Dirimu Ada Apa Ada Keenam Sifat Tersuduh Suka Menyambung Silaturahmi Berbicara Jujur Menanggung Beban Orang Lain Memberi Kepada Orang Yang Tidak Punya Memuliakan Tau Dan Menolong Orang Lain Ketika Musibah Mendatanginya Semoga Kita Termasuk Di Antara Orang Orang Yang Berada Di Dalam Jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tersebut Kita Buka Sesitanya Jawab Di Sisa Waktu Yang Ada Alhamdulillah Silahkan Bagaimana Mertua 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 Kerabat dari siapa? Suami Kerabat Kerabat yang harus Diutamakan adalah Antum Saudara Antum Orang Tua Antum Saudara-saudara Dari Orang Tua Antum Keluarga Istri Itu Dianggap Orang Jauh Bagi Antum Bagi Istri Tidak Ada yang lain Kerabat itu Harus Dicari Hari ini Kita Banyak Kehilangan Keluarga Karena Tidak Mencari Orang Yang Masih Dalam Lingkaran Kekerabatan Dengan Kita Cari Sesekali pulang Kampung Cari Mana Saudara Ayah Mana Kerabat-kerabat Ayah Mana Sepupunya Ayah Mana Cari Itu Sebuah Dan Siapa Yang Menyambung Silaturahmi Allah Akan Menyambung Menyambungnya Maksudnya Allah Akan Memperbagus Kehidupannya Allah Akan Menyampaikannya Pada Apa Yang Dia Tuju Kalau Dia Menjaga Apa Silaturahmi Ketika Kita Sangat Ingin Berusaha Untuk Tidak Menolak Orang Yang Meminta Minta Tapi Terkadang Orang Yang Datang Itu Adalah Pengamen Sedangkan Musik Haram Di Dalam Islam Apakah Kita Berdosa Tidak Memberi Pengamen Dan Terkadang Dianggap Pelit Tidak Masalah Dalam Kondisi Yang Seperti Ini Tidak Masalah Atau Mungkin Kalau Dia Datang Mengamen Dia Datang Bernyanyi Kita Minta Supaya Dia Membaca Al-Quran Ya Coba Adik Baca Surah Al-Fatihah Atau Baca Surah An-Nas Atau Baca Surah Al-Hakum Takathur Mungkin Ini Bisa Jadi Alternatif Kalau Bacaannya Bagus Kita Apresiasi Bacaannya Dengan Nominal Tertentu Mungkin Ini Antara Caranya Dan Alhamdulillah Ini Sudah Dipraktekan Oleh Banyak Saudara Saudara Kami Alhamdulillah Ketua Pegamen Disuruh Baca Quran Habis Baca Quran Dikasih Atau Disuruh Sebut Rukun Islam Berapa Rukun Islam Berapa Rukun Iman Ini InsyaAllah Jauh Lebih Mendidik Dalam Hal Sedekah Kita Harus Mendahulkan Saudara Kandung Kita Dulu Bagaimana Jika Keluarga Kita Itu Malas Dan Hanya Duduk Tanpa Ibadah Di Rumah Syukron Kalau Kondisinya Demikian Kadang Kadang Kita Boleh Untuk Apa Kadang Kadang Kita Boleh Untuk Menahan Pemberian Kepada Orang Tersebut Dengan Tujuan Untuk Mentadib Mentadib Itu Apa Mengajari Dia Untuk Mandiri Mumpamanya Orang Itu Hidup Dengan Kata Orang Arab Terbiasa Dengan Pemberian Sesekali Kita Hentikan Pemberian Tersebut Untuk Lihat Apakah Orang Ini Bisa Produktif Atau Tidak Kita Beri Waktu Ya Kalau Tujuannya Tidak Memberi Untuk Mengajari Dia Supaya Tidak Manja Dan Hidup Mandiri Ini Tidak Masalah Wallah Wallah Kalau Kita Membeli Hadiah Kepada Orang Yang Mampu Itu Hukumnya Apa Hadiah Bebas Mau diberi Pada Orang Miskin Orang Kaya Orang Mampu Atau Tidak Boleh Ini Termasuk Hal yang Bahasanya Luas Di dalam Agama Kita Dan Tidak Dibatasi Tentang Tentang Ithar Ustaz Kalau Ada Orang Yang Mau Pinjem Uang Kepada Kita Dan Kita Tidak Tahu Dia Bisa Mengembalikan Atau Tidak Kita Harus Bagaimana Di Zaman Ini Kehati-hatian Juga Penting Memang Kita Dianjurkan Untuk Ithar Tetapi Ada Saat Juga Di mana Kita Harus Berhati-hati Kenapa Berhati-hati Dalam Menginfakan Uang Atau Harta Itu Tidak Tercelah Seperti Pilih-pilih Orang Yang Mau Menerima Itu Tidak Tercelah Di Dalam Agama Kita Justru Ketika Kita Meminjamkan Uang Pada Orang Yang Menurut Dugaan Kuat Kita Tidak Sanggup Untuk Mengembalikan Pinjaman Tersebut Kita Telah Berbuat Zalim Kepadanya Makanya Tinggal Opsi Yang Terakhir Adalah Ima Memberi Dengan Memberi Dengan Jaminan Atau Hibah Menghibahkan Harta Tersuka Itu Opsinya Kalau Kita Dapat Dengan Orang Yang Sangat Susah Tapi Kalau Dia Kita Beri Minta Beri Meminta Semakin Kita Beri Semakin Dia Banyak Permintaannya Untuk Mentadib Sekali Lagi Dibolehkan Untuk Memberi Dia Pelajaran Bolehkan Di dalam Syariat Kita Ada yang lain Silahkan Apabila Ada yang ingin Bertanya Sesuai Dengan Materi Ataupun Di luar Materi Apabila Orang Tua Itu Mampu Apa Perlu Kita Memberi Sedekah Pada Orang Tua Sebagai Bentuk Albir Sebagai Bentuk Bakti Jadi Nilainya Jadi Berbakti Kepada Orang Tua Tidak Lagi Jadi Sedekah Tapi Sebagai Bentuk Bakti Kita Makanya Ada Orang Tua Yang Hartanya Itu Sepuluh Turunan Tidak Habis Habis Kita Sebagai Anaknya Harta Kita Mungkin Tidak Cukup Untuk Diri Kita Tapi Kita Tetap Berbagi Dengan Orang Tua Termasuk Bentuk Bakti Yang Paling Utama Ada Pertanyaan Lain Silahkan Pak Silahkan Silahkan Jumat Tetapi Bila Seseorang Ingin Solat Sebelum Jumat Beberapa Waktu Contoh Mungkin Setengah Jam Sebelum Pelaksanaan Solat Jumat Dia Secara Solat Mutlak Sejak Masjid Masjid Pukul Setengah 12 Dia Solat Mutlah Dua Rakaat Salam Dua Rakaat Lagi Ditambah Dua Rakaat Lagi Ini Dibolehkan Dan Bahkan Sunnah Tapi Menghususkan Dua Rakaat Setelah Adan Pertama Ini Yang Belum Kami Ketahui Darinya Wallahu Silahkan Dari Akhawat Dari Ikhwan Ustaz Bagaimana Bentuk Bakti Kita Terhadap Orang Tua Ibu Tiri Yang Kurang Baik Sikap Kepada Kita Kalau Orang Yang Seperti Ini Cara Berbaktinya Adalah Dengan Mendoakannya Doakan Supaya Dia Dapat Hidayah Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Jangan Sekali Kali Kita Itu Meremehkan Kekuatan Doa Wallahi Banyak Yang Bisa Dirubah Dengan Doa Dimana Hal-hal Itu Tidak Bisa Dirubah Dengan Da'wah Hal-hal Tidak Bisa Dirubah Dengan Da'wah Banyak Tetapi Insya'Allah Hal-hal Tersebut Dapat Kita Rubah Dengan Da'wah Hal-hal Yang Tidak Bisa Dirubah Dengan Da'wah Tapi Insya'Allah Bisa Kita Rubah Dengan Doa Banyak Jangan Meremehkan Doa Ibu Tiri Atau Siapapun Yang kita Harapkan Perubahan Pada Diri Orang Tersebut Doakan Doakan Dan Tidak Ada Yang rugi Dengan Doa Ikhwat Al-Iman Rahmat Allah Subhani Doa Kita Apabila Bertepatan Dengan Waktu Mustajab Di Dua Pertiga Malam Yang Terakhir Atau Di Penghujung Hari Jumat Seperti Ini Boleh Jadi Dengan Satu Doa Yang Ikhlas Yang Kita Bacakan Untuk Orang Tersebut Bertepatan Dengan Waktu Pengabulan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Doa Kita Diangkat Ke Langit Dan Orang Itu Mendapatkan Hidayah Lantaran Doa Kita Betapa Banyak Ayat Yang Turun Ketika Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Masih Hidup Tapi Juga Belum Mampu Mengetuk Hidayah Bagi Sebagian Orang Seperti Khalid Ibn Wali Seperti Umar Makanya Ketika Salah Seorang Sahabat Melihat Umar Atau Nabi Sallallahu 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 Melihat Umar Nabi Berdoa Agar Allah Menguatkan Islam Dengan Dua Orang Diantara Dua Orang Yang Paling Dicintai Oleh Allah Ternyata Orang Tersebut Siapa Umar Satunya Lagi Yang Diharapkan Nabi Masuk Islam Siapa Abu Jahal Tapi Tidak Berhasil Masuk Islam Lalu Allah Menguatkan Islam Dengan Masuk Islam Yang Umar Itu Buah Dari Doa Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Alakul Lial Jangan Sekali Kali Meramehkan Kekuatan Doa Jangan Sekali Kali Apa Meramehkan Kekuatan Doa Assalamualaikum Ada Orang Yang Suka Silat Silaturahmi Tapi ketika Bersilaturahmi Dia banyak Membicarakan Keburukan Keburukan Orang lain Bersama Sama Keluarganya Tidak Boleh Tidak Boleh Bahkan Duduk Di tempat Yang Seperti ini Harus Dihindari Pokoknya Ibu-ibu Bapak-bapak Kalau Dalam Satu Pertabuan Itu Sudah Mulai Berbicara Tentang Orang Ketiga Yang Tidak Ada Di tempat Itu Segera Lari Dari Majelis Itu Kenapa Awas Syaitan Syaitan Main Disitu Makanya Jangan Berani Menghadirkan Orang Ketiga Di Dalam Majelis Kita Yang Orang Itu Tidak Ada Di Dalam Majelis Itu Giba Kenapa Benar Kita Tidak Dapat Fahala Tapi Kalau Salah Kita Dapat Dosa Makanya Berhati-hatilah Dengan Hal-hal Yang Seperti Ini Kalau Dia Benar Maka Jatuhnya Apa Giba Kalau Dia Salah Jatuhnya Apa Fitna Dua-duanya Serbas Makanya Hati-hati Jangan Sekali-kali Saya Ulangi Jangan Sekali-kali Membincarakan Orang Yang Tidak Ada Di Majelis Bertahun-tahun Kami Duduk Di Majelis Syekh Anistahir Hafizhullah Ta'ala Profesor Doktor Dan Dalam Beberapa Pertemuan Kami Pernah Duduk Berdua Membicarakan Banyak Hal Tentang Dakwa Yang Unik Dari Beliau Hatta Berjam-jam Sampai Kadang-kadang Berjam-jam Kita Ngobrol Kadang-kadang Dari Abis Asar Sampai Waktu Makrib Yang Hebat Yang Menurut Saya Hebat Dari Beliau Itu Bisa Dikatakan Tidak Ada Orang Ketiga Yang Dia Sertakan Di Dalam Pembicaraan Beliau Yang Berbicara Berbicara Apa Permasalahan Antum Gimana Pelajaran Antum Apa Keselitan Antum Antara Kita Berdua Bagaimana Solusi Dakwah Di Indonesia Begini Dan Begitu Syeh Mana Yang Diprioritaskan Kira-kira Buku Apa Yang Saya Ajarkan Pada Orang Awam Bagaimana Cara Mengajak Orang Awam Jalan Hidayah Itu Saja Pembicaraan Kita Sampai Berjam-jam Tidak Pernah Seingat Saya Tidak Pernah Beliau Hafizah Allah Ta'ala Itu Membicarakan Orang Ketiga Kalau Lagi Ngobrol Berdua Ini Penting Yang Terahmat Tidak Allah Membicarakan Orang Lain Itu Benar Giba Salah Fitnah Makanya Hinda Sudah Cukup Daging Ayam Daging Sapi Ikan Itu Sudah Cukup Mengenyangkan Kita Tidak Perlu Ditambah Dengan Daging Saudara Kita Cukup Ya Sudah Cukup Ada Orang Yang Masuk Ketempat Makanan Cepat Saji Pesan Paha Pesan Dada Semuanya Dipesan Stik Ini Stik Itu Dipesan Tapi Yang Laris Yang Paling Banyak Dia Makan Daging Saudara Yang Panya Dia Makan Daging Saudaranya Mungkin Dia Makan Daging Ayam Dalam 5 Menit Mungkin 3 Kali Di Dicubit Dimakan Tetapi Saudaranya Muslim Tidak Selamat Makanya Ada Orang Yang Seperti Itu Modelnya Pernah Duduk Di Sisi Salah Seorang Tabi'in Orang Ini Kalau Ketemu Dengan Dia Pasti Ngobongin Orang Langsung Ditanya Oleh Tabi'in Itu Eh Kamu Pernah Perang Di Romawi Sana Kamu Pernah Berhadapan Dengan Orang Romawi Tidak Pernah Kamu Pernah Berhadapan Dengan Orang Persia Tidak Pernah Masya Allah Orang kafir Selamat Dari Pedangmu Tetapi Orang Islam Orang Kafir Selamat Dari Pedang Tapi Orang Islam Tidak Selamat Dari Lisannya Makanya Kata Nabi Siapa Yang Mampu Untuk Menjamin Bagiku Apa Yang Berada Di Antara Kedua Bibirnya Dan Kedua Pa'anya Maksudnya Lisan Dan Kemaluan Aku Jamin Baginya Surga Ini Dua Dua Susah Untuk Dikontrol Terutama Bagian Atas Kenapa Tapi Manusia Suka Bicara Antara Membantu Dan Kepok Itu Dekat Sekali Membantu Solusi Dengan Kepok Dekat Sekali Bagaimana Saya Berbicara Ini Untuk Cari Solusi Antara Cari Solusi Dengan Kepok Itu Dekat Hindari Indari Nah Apakah Apakah Seorang Kakak Yang Sudah Menikah Dia Masih Bertanggung Jawab Untuk Membantu Adiknya Yang Belum Menikah Serta Ibunya Sebenarnya Ini Kembali Ke Bab Al-Ihsan Apa Itu Bab Al-Ihsan Bab Berbuat Baik Kalau Ditanya Soal Wajib Tidaknya Kewajiban Itu Kepada Orang Tua Ada Pun Kepada Saudara Saudara Kembali Kepada Bentuk As-silah Perbuatan Perbuatan Yang Dinilai Dapat Merekahkan Silah Dan Utama Bila Dilakukan Wajib Tidak Sampai Pada Derajat Wajib Bila Orang Itu Mesti Mampu Bekerja Tapi Dia Akan Berubah Menjadi Wajib Ketika Orang Itu Tidak Punya Kemampuan Untuk Bekerja Nah Ada pertanyaan Lain Yang In Bertanya Langsung Silahkan Kalau Sudah Tidak Ada Silahkan Bagaimana Bertamu Ke rumah Teman Bagaimana Sediakan Tempat Tidak Ada Di Tempat Nah Kalau Kondisinya Seperti itu Kembali Lebih After Bahkan Di 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 Apabila Kita Meminta Izin Masuk Ke rumah Saudara Kita Dalam Rangka Bertamu Dan Dia Menyatakan Menolak Dan Belum Bisa Menerima Kita Kembali Lebih 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 Nah Tapi Didiamkan Saja Itu Diam Seperti Itu Jawaban Tidak Sebenarnya Orang Orang Indonesia Seperti itu Orang Indonesia Tidak Berani Tegas Tidak Tidak Ya Ya Kalau orang Harap Mau datang Tidak Kalau kita Insyaallah Mau datang Insyaallah Oh Insyaallah Jam berapa Caranya Jam 10 Insyaallah Saya datang Padahal Di hatinya Ada Kata Tidak Mau datang Nah Jadi Kalau Seperti itu Kita pulang Kembali Saja Kalau Kita Bicara Tentang Orang Yang berpolitik Pemerintahan itu Boleh gak Ustaz Termasuk Giba Gak Seperti Seperti Ustaz Ustaz Yang lain Nah itu Giba Yang potongan Terakhir Giba Seperti Ustaz Ustaz Yang lain Jadi Jangan Udah lah Nanti Bertanya Udah Bagaimana Tentang Orang Yang berbicara Tentang Masalah Politik Udah Selesai Itu Saja Jangan Bilang Seperti Ustaz Ustaz Yang lain Nah itu Udah Giba Nah Harap Kulihal Politik Itu Ada Orangnya Politik Itu Ada Ahlinya Kalau Memang Mampu Berbicara Di bidang Itu Laharaj Tidak Masalah Tidak Masalah Kalau Memang Faham Tentang Apa Yang Dibicarakan Laharaj Yang Iskal Ketika Tidak Memahami Apa Yang Sedan Dibicarakan Nah Allahu A'lam Subhanallah Rabbana Wabarakatuh Assalamualaikum Wa'alaikum 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 Hai Sahabat Amar TV Sudah Lihatkan Videonya Masya Allah Bukan Insya Allah Videonya Bermanfaat Yuk Bantu Dawa kami Dengan Menyalurkan Zakat Infak Dan Sodakoh Kerakening Kami Insya Allah Donasi Teman-teman Akan Digunakan Untuk Biaya Peralatan Dan Operasional Da'u Amar TV Terima kasih Sudah Nonton Video kami Jangan Lupa Like Comment Dan Share Video-video Kami Jazakumullah Khairan